Kampung kita nih, kalau wawang sekolah pun, kalau umpamu nyodi atau adu ekonomi dia yang kuku Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan mengajak pemirsa untuk menonton satu video mengenai pengalaman seorang TKI Mantan TKI Jadi kita akan dengar cerita beliau semasa mau datang ke sini Dan juga bagaimana pekerjaan beliau di sini Apa alasan beliau memilih bekerja di Malaysia? Seperti apa videonya? Jom, saksikan bersama-sama Aku asal-usul aku dari Pado Batubara Oh, Batubara Medan, Sumatera Utara Jadi aku awal-awal pertama datang ke Mai itu Dari naik peri Dari Tanjung Balai Asahan Sampailah ke Pelabuhan Pokkelang Tahu tak? Tahu Macam mana aku mendapatkan tambang tu waktu masa dulu aku berangkat sini Oh, tak tahu Oh, waktu pertama kalinya aku mendapatkan tambang tu memang susah sikit Kalau kita nak jalan yang betul ni kan Oh, ya Jadi kita harus nak berusaha dan usaha-usaha Jadi pertamanya aku mendapatkan tambang tu aku pergi ke laut Waktu masa itu kan, sebelum aku datang ke Mai Aku memang gojur aku ke laut Aku ke laut Ke laut, ke laut, ke laut, ke laut Lama juga lah aku ke laut kan Kira-kira daripada umur aku 17 tahun Sampailah umur aku 21 tahun aku ke laut Jadi Sampailah aku ke laut tu merasakan bosan aku ya kan Jadi itulah aku pun bertekad aku Macam mana cara aku untuk Untuk Memlepaskan Pekojuan tu Dari laut Oh, tak pergi Contohnya cari pengalaman yang lain lah kan Jadi itulah aku ni kan bersungguh-sungguh Ya Allah Tuhan ku Bila lah aku Boleh aku akan lopas daripada laut ni Jadi tu aku keubungan Tekadkan dalam hati aku Naikkan bahasanya Kalau aku ni yang nak berubah kan Jadi itulah terus lah Maksud tu Aku terus dapat aja aku duit 1 juta Aku pergi balik kampung Batubara Lepas tu Maksud tu aku Ada pakcik aku Apak akulah kan Nama dia Karim Jadi kan Dia tu Dulu Sebagai agent jugalah Jadi itulah aku terus aku buat paspor sama dia Aku tanya Pak aku nak pergi berangkat ni Aku pergi berangkat ke Malaysia Tapi aku duit aku ada 1 juta je Lepas tu dia kau buat Aku mana cukup 1 juta Kata dia kan Kalau paspor aja Tak payahlah kau butang Kata dia kan Tinggal lagi Apak ni nak berangkat kau Jadi Kau tahu sejalah Kau jauh sama apak Nanti Sisa duit kau tu Nanti apak tambah Kata dia Tak payahlah boyang Kata dia kan Jadi itulah kan Setelah aku berkaujur sama dia Ketempatan itu Dia ada ladang Dalam sawit Lepas itu Aku berkaujur sama dia Dalam 2-3 bulan Macam itulah Jadi kan Langsung lah Aku berangkat ke Malaysia Nih Hagi masa itu Naik Naik peri tadi lah kan Naik peri Dari Tanjung Balai Sampailah Ke Ke Pelabuhan Potgelang Sampai Ke Sampainya ke Pelabuhan Sampainya ke Pelabuhan Potgelang Nih Aku tahu Saya kan Merasokan Rian 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 Masa malam itu lagi Belum Aku lagi nampak lagi Sebab waktu masa Sampai itu Di Pelabuhan itu Aku tak Aku tak nampak lagi Bandar sini kan Di Malaysia ni Macam mana kan Cuman aku nampak-nampak Sikit-sikit je lah Tapi rasa haura itu Akan Adulah kan Merasa sonang Rasa-rasa sonang Takut Dan Confuse lah kan Jadi akan Jadi dalam hati aku Akan Bisa tak aku Sesuaikan diri Di Di Negara orang ni Aku kan Tapi selama hari ni Aku memang pernah Juga aku Mereka Merantau kan Tapi tak adalah Ke luar negara Jadi itulah Aku pergi Tembak towers Ke Ni Seksen Sebulas Di Seksen Sebulas tu lah Aku berjumpa Banyak kawan Banyak kawan lah Kawan-kawan aku dulu kan Lepas itu kan Abang aku ada juga Situ Jadi Situ lah Aku Dalam Lima hari Macam gitu kan Aku dapat Dapat lah Kojo kan Dapat Gerai nasi ayam Pakmal tuh Disitulah aku Memang Apa Apa Berkojo Untuk sesuaikan diri Kalau sesuaikan diri Memang susah Kita stop dulu ya Pemirsa Jadi Semua orang Yang pertama kali Datang ke Satu tempat Kayak merantau Pasti Yang dialamin itu Seperti ini Keadaan yang Berbeda Pastinya Pastinya Harus Beradaptasi Dengan lingkungan Yang baru Deg-degan Bisa gak ya Aku beradaptasi Di tempat ini Dengan Orang-orang yang baru Yang tidak pernah Aku kenal Begitu Nah itu juga Yang saya rasakan Dulu Pertama kali Mengijakkan kaki Di Malaysia ini Pemirsa Nah begitulah Pemirsa Yuk lanjut ya Pemirsa Contoh Kalau gitu Tak pona Apu lagi Kalau makanan Sekarang makanan Lepas itu Dengan pergaulan Lepas itu Situasi disitu Contoh Dalam satu Masalah makanan Kita tak pona Makan tomium Kan Ada tiba-tiba Kita makan tomium Dulu Biasanya Kita makan Gula lomak Rasu lomak Lepas itu Makan gula asam Rasu asam Kan Jadi Sekarang ini Bila Udah sampai sini Kan Udah macam-macam Rasu Rasu itu Macam tomium Rasu Aku memang Tak boleh Nak terima Sebab Bondo Itu Tak pona Kita makan Rasu Rasu Macam Apa Bondo Ini Masam Masam Manis Lomak Jadi Aku Karena Aku Tadi Aku Sesuaikan Dih Aku Makan Akhirnya Lepas Daripada Gerintangan Aku Jadi Suko Lepas Besok Makan Roti Canai Lagi 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 Kan Memang Aku Paut Aku Rasu Tak Tahu Aku Nak Cakap Macam Mano Kan Ibarat Tak Boleh Terima Di kampung Biasalah Bukan Cakap Sombong Tidak Kita Biasa Di kampung Makan Ikan Ikan Asin Ikan Ikan Udah Lumprah Telur Dada Sambal Goreng Semua Tapi Kalau Disini Macam Bondo Besok Lain lagi Makan Besok Lain lagi Jadi Aku Dapat Bondo Semua Aku Nak Kewas Soi Dengan Tokak Aku Biasalah Tokak Kampung Jadi Itulah Susah Bukan Aku Buat Yang Sombong Tak Boleh Nak Makan Itu Kan Jadi Setelah Itu Aku Sudah Boleh Aku Suaikan Di Apalagi Aku Dapat Aku Untuk Bersatu Dengan Kawan Kawan Tahu Tak Kawan Semua Buat Kalian Yang Sudah Pernah Pergi Melayu Kalau Kita Nak Mencari Kawan Di Melayu Bukan Kawan Di Kampung Kita Tahu Daripada Kocik Dia Tapi Kalau Di Malaysia Macam Kawan Ada Yang Dari Thailand Ada Bangladesh Ada Jawa Ada Yang Daripada Macam Macam Jadi Kita Nak Ambil Hati Untuk Buka Bersama Memang Susah Sikit Lain-lain Sifat Jadi Itulah Akhirnya Aku Boleh Juga Aku Untuk Apa Jadi Akrab Aku Semua Jadi Aku Botal Situ Tak Bapa Lama Bos Aku Tadi Ada Dalam 7 Bulan Aku Lepas Disuruh Aku Buat Permit Lepas Dipanggil Aku Ilham Sini Aku Pergil Datang Apa Bos Ini Kita Buat Permit Masuk Gaji Aku Memang Tak Banyak Kio Dalam Berapa Juta Kalau Di Malaysia Duit Itu Dalam Kio 900 900 Lepas Permit Sekitar Dalam 5900 Kio Dalam Kalau Dibandingkan Duit Kita 15 Juta Macam Itulah Jadi Aku Down Mana Aku Nak Makan Mana Aku Nak Menyimpan Mana Aku Nak Tapi Demi Keselamatan Aku Dia Dia Bola Demi Keselamatan Aku Aku Wajib Aku Untuk Buat Permit Juga Kan Jadi Kan Itu Lagi Kan Aku Rasu Macem Macem Tanda Aku Buat Permit Sobat Kenapa Kan Nah Kejap Pemirsa Nah Ini Salah Satu Penyebabnya Para Pekerja Ilegal Yang Tidak Mau Buat Permit Karena Permit Itu Memang Mahal Disini Satu Tahun Itu Lihat Dia Kerja Dimana Setiap Tempat Kerja Lain Permit Pembayarannya Lain Harganya Lain Begitu Kan Tapi Itu Memang Sudah Resiko Kita Ibarat Seperti Orang Malaysia Juga Kalau Mereka Bekerja Di Luar Negara Selain Malaysia Ini Mereka 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 Pastinya Bayar Jadi Itulah Pastinya Membuat Terombang Ambing Para Pekerja Dari Indonesia Yang Datang Kesini Kebingungan Mau Buat Permit Atau Enggak Gaji Tidak Mencukupi Dengan Harga Permit Untuk Satu Tahun Begitukan Oke Begitu Ya Pemirsa Ini Faktor Mungkin Beberapa Faktor Ini Masuk Begitukan Kebingungan Gaji Dikit Permit Mahal Begitukan Tapi Itu Resiko Iya Kan Disesuaikan Saja Kita Lanjut Ya Gaji Udah Sikit Lepas Itu Aku Udah Lah Apa Jadi Terpaksa Dibokor Semangat Aku Apa Dia Kata Kalau Kau Tau Bawa Permit Kau Banti Jadi Dia Bokor Semangat Aku Aku Terpaksa Buat Permit Jadi Sampai Buat Permit Insya Allah Memang Toki Aku Pak Memang Baik Betul Sebab Aku Belum Habis Lunas Lagi Utang Dia Udah Settle Jadi Sampai Satu Tahun Sambung Sampai Aku 5 Tahun Aku Bukuk Joss 5 Tahun 4 Tahun Lupa Lupa Dia Dari 2007 Sampai 2012 Disitulah Memang Sakit Pahit Memang Aku Tak Tahulah Tapi Aku Syukur Betul Aku Boleh Aku Ibatnya Uang Yang Tak Sekolah Datang Kemai Malaysia Kadang-kadang Di kampung Kalau Sekolah Kalau Kalau Tidak Ada Ekonomi Yang Kukuh Sama Juga Adalah Selasa Dia Datang Kemai Jadi Itulah Ibatnya Bandingkan Kalau Macam Aku Udah Tak Sekolah Lepas Itu Tiba-tiba Datang Kemai Yang Berjaya Tak Berjaya Tapi Jadi Uang Juga Dapat Anak Dapat Bini Kata Berpatah Dulu Kalau Kita Tak Berhasil Kita Bawa Bini Balik Kampung Alhamdulillah Maknanya Itu Udah Ada Hasil Oke Disini Lepas Itu Tak Bapu Lamo 2012 Aku Berkawin Ladi Malaisa Mungkin Sampai Sinilah Video Oke Jadi Itulah Pemirsa Pengalaman Beliau Seperti Itulah Pemirsa Kalau Bahasa Melayu Medan Pemirsa Batubang Begitu Jadi Agak Menarik Ya Karena Awal Awalnya Datang Itu Dia Memang Mengalami Kesusahan Dalam Ekonomi Tapi Beliau Bertekad Datang Juga Kesini Sehingga Mendapat Seorang Toke Majikan Yang Memang Bertanggung Jawab Dalam Memproses Permitnya Sampai Diancam Pemirsa Bayangkan Ya Kan Jadi Itu Untuk Keselamatannya Juga Ya Dan Tadi Juga Beliau Mengatakan Menjelaskan Walaupun Beliau Buat Permit Mahal Tapi Toke Tidak Lepas Tangan Pemirsa Diberikan Utang Disettlekan Begitu Pemirsa Jadi Segala Utang-utangnya Disettlekan Begitu Hebat ya Orang Malaysia Sangat peduli Dengan Pekerjanya Itu Itu Kalau Memang Datangnya Secara Baik-baik Begitu Pemirsa Ya Kalau Datangnya Enggak Baik-baik Ya Itu Sudah Resiko Di Tangan Anda Jadi Begitulah Pemirsa Dia Ini Seorang Nelayan Dari Batu Baramedan Datang Ke Malaysia Mengubah Nasib Sehingga Dapat Jodoh Orang Malaysia Wanita Melayu Pastinya Pemirsa So Sangat Menarik Ya Pengalaman Setiap Orang Yang Pernah Merantau Ke Malaysia Ini Ada Suka Ada Dukanya Dan Begitu Juga Orang Orang Malaysia Yang Merantau Ke Negara Lain Yang Meninggalkan Keampung Halaman Mereka Untuk Menggapai Cita-cita Jadi Begitulah Pemirsa Di Video Kali Ini Apa Menurut Pemirsa Apakah Pemirsa Mengerti Dengan Bahasa Beliau Ini Bahasa Medan Pemirsa Ya Kan Jadi Memang Ada Persamaan Dengan Bahasa Melayu Di Malaysia Ini Begitu Pemirsa Jadi Begitu Saja Ya Pemirsa Di Video Kali Ini Kita Berjumpa Lagi Di Video Selanjutnya Saya Borunaga Terima Kasih Bye Bye